Intro Kemudian kita lanjutkan bentuk pengoperasian matrik Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks Untuk penjumlahan matriks kita ambil dua buah matriks yang hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya berorda sama Apa itu orde? Orde itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom Jadi kalau kita ambil contoh misalkan ini baris pertama ini baris kedua Nah bentuk matriks yang pertama saya ambil misalkan ini matriksnya matriks A Misalkan matriks A Kemudian ini matriks B Dua buah matriks ini bisa ditambahkan ataupun dikurangkan atau dijumlahkan ataupun dikurangkan Kedua matriks ini harus sama Ordenya Jadi orde adalah jumlah baris dikali jumlah kolom Kalau kita ambil jumlah matriksnya barisnya adalah dua kali tiga Yang ini juga dua kali tiga Jadi dua buah matriks ini atau A ditambah B atau A ditambah dengan matriks B itu akan menghasilkan matriks yang sama Saya ambil misalkan contohnya adalah matriks C Ordenya juga harus dua kali tiga Nah untuk proses penjumlahannya ini sama Seperti kita menjumlahkan biasa Jadi saya ambil misalkan dua Dijumlahkan dengan bilangan atau posisi yang sama di matriks B Untuk baris pertama kolom pertama ini juga baris pertama kolom pertama Hasilnya ada di baris pertama Jadi dua ditambah dengan satu hasilnya tiga Kemudian saya ambil contoh lain Misalkan dua ditambah empat Ini adalah hasilnya enam Jadi untuk dua buah matriks yang berorde sama itu baru bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan Seperti contohnya misalkan pengurangan ini Ini juga sama Artinya apa? Kita melakukan proses pengurangan seperti kita mengurangkan apa namanya angka biasa Jadi dua dikurang satu itu sama dengan satu Ini adalah proses penjumlahan dan pengurangan matriks dengan order yang sama Apa yang dikatakan dengan order yang tidak sama? Saya ambil misalkan contohnya Matriks B Itu adalah dua kali dua Ditambah dengan matriks D Ordernya dua kali tiga Nah ini tidak bisa dijumlahkan Jadi hasilnya tidak Terdefinisi Jadi tidak terdefinisi Kenapa? Karena ordernya berbeda Nah proses penjumlahan dua matriks dengan order yang berbeda ini tidak menghasilkan matriks baru Artinya tidak terdefinisi Kemudian yang kedua itu adalah perkalian antarmatriks Antarmatriks artinya dua buah matriks Matriks yang dikalikan atau bisa dikalikan apabila jumlah kolom dari matriks yang dikalikan sama dengan jumlah baris dari matriks pengalinya Misalkan saya ambil contoh Matriksnya adalah matriks A dikali dengan matriks B menghasilkan matriks C Dua buah matriks ini bisa dikalikan kalau secara terpenuhi Apa secara terpenuhinya? Kita lihat Di sini kita perhatikan Matriks A itu ordernya M kali N atau ukurannya M kali N Kemudian B itu ordernya M kali P Menghasilkan matriks M kali P Sarat terpenuhi kalau matriks A ini ordernya M kali N kemudian dikali dengan B N kali P Jadi kalau kamu perhatikan pada matriks A kolomnya adalah N Pada matriks B kolomnya adalah barisnya adalah N juga Maka dua buah matriks ini bisa dikalikan kalau syaratnya terpenuhi Artinya pada matriks pertama saya ambil misalkan contoh A pada matriks kedua B kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B Jadi kalau kamu perhatikan ini sama Kenapa? Karena pada matriks A nilai Nnya itu sama dengan pada matriks B pada N matriks B Nah hasil dari perkalian dua buah matriks ini menghasilkan matriks C yang ordernya adalah M kali P Jadi kalau saya ambil dari M kali P ini adalah matriksnya Nah untuk melihat apakah dua buah matriks bisa dikalikan atau dalam hal ini dua buah matriks ini menghasilkan hasil perkalian matriks yang baru kita ambil contoh misalkan matriks A nya ordernya dua kali tiga Nah untuk bisa mengalihkan matriks A dengan order dua kali tiga atau ukuran dua kali tiga dengan matriks B yang ordernya tiga kali empat Nah kalau dua buah matriks ini bisa dikalikan Kenapa? Karena pada matriks A kolomnya sama dengan matriks pada baris pada matriks B Jadi kalau kita ambil ini sama Hasil yang mungkin terjadi nanti bisa misalkan saya ambil matriksnya adalah matriks C ordernya adalah sisa dari syaratnya Jadi kalau ini A dua kali tiga dikalikan dengan B tiga kali empat maka hasil matriksnya adalah dua kali empat Nah jadi dua buah matriks itu bisa dikalikan atau kata kuncinya harus ini jadi syaratnya terpenuhi jumlah kolom matriks pertama atau matriks yang pertamanya dikalikan dengan jumlah baris matriks pengalinya kita lihat contoh dari matriks perkalian antar matriksnya saya ambil misalkan matriks A nya dua kali tiga elemen atau unsur dalam matriksnya adalah dua min tiga lima pada baris pertama kemudian lapan dua empat pada baris kedua kemudian matriks B nya tiga kali dua jadi bentuknya seperti ini tiga baris dua kolom ya kalau kita kalikan matriks ini itu akan menghasilkan matriks baru dalam hal ini misalkan saya ambil matriksnya adalah matriks C yang ukurannya jadi dua kali dua misalkan C satu satu C satu dua kemudian C dua satu dan C dua dua perkalian matriks ini menghasilkan matriks baru dengan ukuran dua kali dua nah proses perkaliannya kita ambil prosesnya adalah mengalihkan setiap elemen pada baris ini dikalikan dengan elemen pada baris per kolom matriks berikutnya kemudian setiap unsurnya itu setiap unsurnya itu ditambahkan atau dijumlahkan jadi saya ambil misalkan A kali B baris pertama adalah dua ini dikali dengan tiga nah untuk elemen berikutnya min tiga itu dikali dengan elemen pada kolom berikutnya atau dalam hal ini pada kolom yang sama elemen berikutnya nah antara dua dikali tegak dengan min tiga kali enam ini itu ditambahkan atau dalam hal ini jumlahkan seperti ini jadi dua kali tiga ditambah dengan min tiga kali enam ditambah dengan lima kali dua ini ini adalah unsur pertama baris pertama kolom pertama karena kita ambil ini adalah baris pertama ini kolom pertama kemudian kita lanjutkan baris kedua dengan kolom pertama juga ini ini hasilnya kemudian baris pertama kolom kedua ini hasilnya kemudian baris kedua kolom pertama ini jadi dua buah matriks ini menghasilkan matriks C yang ukurannya dua kali dua kalau kita jumlakan maka hasilnya adalah min dua kemudian 76 44 dan 62 kemudian operasi matriks berikutnya adalah pengubahan matriks atau dalam hal ini yang disebut dengan transpus matrik transpus matrik itu kata kuncinya atau pengertiannya adalah menukarkan posisi unsur baris dan unsur kolom artinya baris nanti pada saat transpusnya dijadikan kolom pada matrik transpus contohnya misalkan kita ambil matriks A matriks A ini akan kita ambil atau kita transpus menjadi matrik transpus atau dalam hal ini biasanya disimbulkan dengan A aksen atau pakai A pangkat T maka hasil perubahannya yang tadinya matriks A M kali N itu setelah kita transpus itu menjadi matriks transpus A dengan ordo N kali M jadi terjadi perubahan nah selain penulisannya dengan transpus dengan X aksen maka matrik transpus juga bisa dituliskan dengan A pangkat T jadi ada perubahan yang tadinya M sekarang menjadi N jadi baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris contohnya saya ambil misalkan matriks A ini ordonya ukurannya adalah 2 kali 3 setelah kita transpus maka matriksnya menjadi ordo 3 kali 2 jadi ada perubahan yang tadinya satu baris 1,35 menjadi kolom 1,35 jadi ke bawah jadi ini yang tadinya mendatar sekarang menjadi ke atas atau dalam hal ini vertikal kemudian matriks B matriksnya ordo 2 kali 2 ini menjadi ordo 2 kali 2 juga cuma elemen yang terjadi atau perubahan elemennya adalah ini posisi baris 97 kemudian ini menjadi posisi kolom pada matriks transpus kemudian ada sifat yang berlaku dalam transpus matrik sifatnya kalau misalkan kita punya matriks A ditambah dengan matriks B kita transpuskan maka itu akan sama hasilnya dengan mentranspuskan masing-masing matriksnya dulu jadi misalkan kita ambil matriks A ditranspus dulu kemudian baru dijumlahkan dengan matriks B yang hasil transpus kemudian A dikurang B ditranspuskan maka hasilnya adalah A transpus dikurang B transpus kemudian kalau misalkan kita punya skalar K dikali dengan A ditranspuskan maka hasilnya sama dengan K dikali atau dalam hal ini skalar K dikali dengan A transpusnya kemudian kalau misalkan kita punya matriks A dikali dengan matriks B dua buah matriks ini dikalikan maka menghasilkan matriks B transpus dikali dengan matriks A transpus kemudian operasi matriks berikutnya adalah matriks balikan atau kata lainnya adalah inverse matrik inverse matrik itu adalah matriks yang apabila dikalikan dengan suatu matriks bujur sangkar menghasilkan sebuah matriks satuan jadi kalau nanti kita punya matriks bujur sangkar apa itu matriks bujur sangkar matriks dengan jumlah atau dalam hal ini jumlah baris sama dengan jumlah kolom menghasilkan sebuah matriks satuan jika A merupakan sebuah matriks bujur sangkar maka balikannya ditulis dengan notasi A inverse menghasilkan A dikali dengan A inverse sama dengan 1 notasi yang biasa digunakan untuk menyatakan inverse matrik adalah A pangkat min 1 jadi kalau nanti kita punya buah matrik dalam hal ini A dikali dengan A inverse maka akan menghasilkan matrik identitas matrik identitas untuk ordo bujur sangkar 2 kali 2 itu matriksnya adalah 1 0 0 1 kalau dua buah matriks kita ambil misalkan contoh matriksnya A kemudian kita kalikan dengan inverse matriksnya sendiri dalam hal ini A inverse maka akan menghasilkan matrik identitas seperti ini jadi kalau dua buah matrik kita kalikan dengan inverse akan menghasilkan matrik identitas dengan ordo yang sesuai dengan matriksnya kalau ordonya bujur sangkar 2 kali 2 maka identitasnya adalah 2 kali 2 kalau 3 kali 3 berarti nanti ordonya juga matrik identitas ordo 3 kali 3 untuk menentukan inverse matrik itu bisa kita gunakan rumusan ini saya ambil misalkan contohnya matriks A dengan ordo 2 kali 2 matriksnya adalah baris pertama A dan B baris kedua adalah C dan D maka untuk menentukan inverse matriksnya kita gunakan rumus seperti ini jadi A inverse sama dengan 1 dibagi dengan A kali D jadi A kali D ini seperti ini kemudian ditambah dengan B kali C jadi ini jadi dengan ini adalah adjoin ADJ atau adjoin dari matriksnya kita ambil adjoinnya adalah A kita gantikan dengan D jadi change antara A dan B atau tukar posisi ini yang tadinya di sini A jadi D sekarang A D jadi A kemudian B nya itu dikalikan dengan negatif C nya dikalikan dengan negatif juga jadi untuk menentukan rumusnya adalah D per A dikali D tambah B kali C kemudian min B per A kali D tambah B kali C kemudian min C dibagi dengan A kali D tambah B kali C A per A kali D tambah B kali C kemudian selanjutnya selanjutnya adalah determinan matrix determinan matrix itu adalah penulisan unsur sebuah matrix bujur sangkar dengan bentuk determinan yang dibuat atau dibatasin oleh sepasang garis tegak atau dalam hal ini bentuknya seperti ini determinan matrix itu dituliskan dengan bentuk ini kalau misalkan matrixnya adalah matrix A maka penulisannya adalah dua buah garis tegak sebagai pembatas dari matrix A pencarian nilai matrix numerik pencarian nilai numerik dari suatu matrix determinan misalkan kita punya matrix A sama dengan A11 A12 A21 dan A22 determinan matrix ini hanya bisa dicari untuk matrix bujur sangkar jadi jumlah order sama dengan maksudnya jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya penentuannya adalah dengan mengalihkan secara menyilang pada elemennya jadi kalau kita mau menentukan determinan matrix A dengan order dua kali dua maka bentuk perkaliannya adalah A11 dikali dengan A22 ini dikurang dengan A12 dikali dengan A21 sambil contoh misalkan matrix A elemennya adalah 2 1 3 4 maka determinan dari matrix A itu sama dengan 2 kali 4 dikurang 1 kali 3 sama dengan 6 dikurang dengan 3 jadi hasilnya sama dengan 3 kemudian yang selanjutnya itu adalah penentuan determinan berdimensi 3 atau dalam hal ini ordonya 3 kali 3 ini 3 kali 3 maka penentuan determinannya dengan menggunakan ini namanya adalah metode Sarus Nah metode Sarus ini artinya menambahkan 2 kolom pertama pada sisi sebelah kanannya jadi kalau misalkan kita ambil matrix A nya elemennya adalah A11 sampai dengan A33 ini adalah kolom pertama ini kolom kedua ini kolom ketiga nah kolom ke satu dengan kolom kedua itu ditambahkan di sisi sebelah kanan jadi kalau kita ambil ini bentuknya jadi seperti ini ini adalah kolom satu ini kolom dua jadi di matrix A nya sendiri ditambahkan dengan dua kolom pertama jadi kolom pertama yang ini kolom kedua yang ini ditambahkan sisi sebelah kanan penentuannya adalah dengan mengalihkan secara menyilang seperti ini ini adalah positif jadi angka yang positifnya artinya nanti semua dijumlahkan dikurang dengan perkalian secara menilang untuk elemen berikutnya ini adalah negatif 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 jadi kalau kita ambil urutannya adalah A11 dikali dengan A22 dikali dengan A33 kemudian ditambah dengan A12 dikali dengan A23 dikali dengan A31 ditambah dengan A13 dikali A21 dikali A32 kemudian kemudian arah kemudian arah kirinya adalah A31 A22 A13 kemudian A32 A23 A11 dan yang selanjutnya adalah A33 A21 dan A12 nah untuk operasi matrix ini kita batasin untuk determinan matrix untuk yang lainnya itu sebenarnya masih banyak lagi tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk materi kita hari ini atau pertemuan keempat ini materinya cukup pada sampai determinan matrix